Pelatih asal Jerman, Jürgen Klinsmann, resmi diangkat sebagai juru taktik baru Timnas Korea Selatan pada Februari 2023 lalu. Mantan pelatih Timnas Jerman dan Timnas Amerika Serikat tersebut menggantikan posisi Paulo Bento yang mengundurkan diri pasca Piala Dunia 2022. Klinsmann setuju dengan kontrak bersama Korea Selatan selama 3,5 tahun. Klinsmann diharapkan menjadi sosok vital yang mampu mengembangkan Timnas Korea Selatan untuk menghadapi Piala Dunia 2026 mendatang. Pada laga debutnya sebagai pelatih Korea Selatan, Jürgen Klinsmann melawan Timnas Columbia di Stadion Piala Munsu, Kota Ulsan, Korea Selatan. Pada laga debutnya sebagai pelatih Korea Selatan, kedua tim harus berbagi angka dengan skor sama kuat 2-2. Korea Selatan unggul lewat dua gol pemain bintangnya, Son Heung-min, pada menit 10. Korea Selatan unggul lewat dua gol pemain bintangnya, Son Heung-min, pada menit 45 plus-plus. Korea Selatan unggul lewat dua gol pemain bintangnya, Son Heung-min, pada menit 45 plus-plus. Korea Selatan unggul lewat dua gol pemain bintangnya, Son Heung-min, pada menit 45 plus-plus. Korea Selatan unggul lewat dua gol pemain bintangnya, Son Heung-min. Korea Selatan lengah dengan dua gol cepat dari Columbia di awal babak kedua, lewat James Rodriguez pada menit 46. Serta Jorge Karascal pada menit 49 Sempat terjadi sedikit keributan di laga ini Namun diselesaikan dengan aman dan normal Terima kasih telah menonton!